Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Rekan-rekan hadirin yang saya muliakan Kalau pada suatu waktu kita merasa sangat bersemangat dalam ibadah Sementara di waktu yang lain kita merasa malas dan don Maka sesungguhnya itu sebuah hal yang biasa terjadi Di satu waktu kita semangat untuk tilawa Al-Quran Di lain waktu malas luar biasa Di satu waktu kita semangat untuk menghafal Al-Quran Di waktu yang lain kita merasa malas sama sekali Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya ini bagian dari hal yang manusiawi Dan Rasulullah s.a.w. pernah menyampaikan pesan kepada kita semua Sesungguhnya dalam setiap amal itu ada masa-masa puncak Dan setiap masa puncak itu ada masa-masa turun Siapa yang dalam masa-masa kurang bersemangat itu Dia melakukan sunnahku Tungguh dia telah mendapatkan petunjuk Dalam masa-masa puncak amal Kita lakukan dengan sebaik-baiknya Tetapi dalam masa-masa turun Kita lakukan hal-hal yang sifatnya standar Dan jangan sampai ketika turun itu Malah kita alihkan kepada hal-hal yang maksiat Capek sholat Kita banyak tilawa Al-Quran Capek tilawa Al-Quran Kita berzikir Capek berzikir Kita baca buku Capek baca buku Kita keluar melihat alam semesta yang penuh keagungan Allah s.w.t ini Lakukan Setiap hal Setiap hari diisi dengan hal-hal Yang bermanfaat Sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau pernah Berkata Sesungguhnya hati itu Ada masa puncak dan semangat Dan hati kita juga itu Ada masa turun dan tidak semangat Faghtanimuha inda shirratiha Maka manfaatkanlah kesempatan Selagi hati kita lagi bersemangat Lagi puncak melakukan kebaikan Wada'uha inda fatratiha Dan biarkanlah dia Ketika masa-masa lemah Atau masa-masa malas Maka Ketika kita merasa hati kita sedang bersemangat melakukan kebaikan Ini momentum Musim semi hati Untuk melakukan kebaikan Manfaatkan Kita melaksanakan sholat fardu Tambah dengan sholat sunnah Kita biasa bersedekah Lakukan sedekah jauh lebih banyak Kita merasa bersemangat Untuk Belajar Membaca Mengkaji Manfaatkan Saat-saat bersemangat itu dengan Sebaik-baiknya Tetapi ketika lagi down Lagi turun Hendaklah kita memiliki amalan standar Paling tidak Sholat lima waktu jangan sampai kendor Sholat lima waktu harus tetap terjaga Ada amalan standar Yang ketika kita puncak Amalan itu kita tambah Tetapi ketika kita lagi lemah Lagi malas Amalan tersebut tetap Ada standar amalan Yang kemudian kita jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah berkata Sebaik-baik amalan Amalan yang paling dicintai oleh Allah Adwamuha Yang terus-menerus dilakukan Walaupun itu sedikit Pilih Pilihlah Amal Yang bisa kita lakukan Dengan terus-menerus Amalan standar kita itu apa Dan dengan amalan standar itu kemudian Kita terus melakukan Baik dalam masa semangat Maupun dalam masa lemas Dan kemudian Manfaatkanlah Masa-masa yang bersemangat itu Dengan sebaik-baiknya Kalau kita pun turun Jangan lama-lama Dan jangan sampai terlalu Dalam turunnya Langsung naik lagi Turun Langsung naik lagi Turun Langsung naik lagi Bahkan kita loncat Jauh lebih tinggi Daripada sebelumnya Demikian Semoga hati kita Selalu dijaga oleh Allah Untuk selalu berada Dalam kebaikan Inilah perlombaan Yang sangat penting Kita lakukan selama Dalam kehidupan dunia Perlombaan Menuju surga Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton